Intro Assalamualaikum Sobat Jumpa lagi bersama Rios Suki 97 Pada kesempatan hari ini Saya akan menyampaikan Berita terhangat dari Persib Bandung SSI Rencananya akan melakukan rapat komite Eksekutif EXCO Yang akan dilangsungkan Pada Rabu 16 Desember 2020 Dalam rapat tersebut Salah satu agendanya akan membahas Wakil Indonesia di Piala AFC 2021 Seperti diketahui Bahwa saat ini ada 7 klub Yang lolos vertifikasi AFC Agar dapat mewakili negaranya Di ajang induk tunamen Induk sepak bola Asia tersebut Ketujuh klub itu adalah Persib Bandung, Persija Jakarta, Bali United Bayang Karasolo FC PSI Pura Jayapura Moneo FC dan Arema FC Setiap klub saat ini Tentu tengah berdebar Menunggu hasil dari PSSI terkait Wakilnya nanti Di Viala AFC 2021 Akan menjadi sebuah keuntungan Serta kehormatan Jika terpilihnya Menjadi wakil Indonesia Untuk itu Direktur PT. Persib Bandung Bermatabat PBB Teddi Cajono Tentunya berharap timnya Dapat terpilih di ajang Piala AFC 2021 Nanti Di Piala AFC 2021 Akan menjadi sebuah keuntungan Serta kehormatan Jika terpilih menjadi wakil Indonesia Jika pihaknya terpilih Teddi Cajono Berjanji timnya akan bermain secara maksimal Karena membawa nama baik Indonesia Di kancah internasional Apabila Persib terpilih Pasti kami Akan berbuat yang paling maksimal Untuk nama baik Indonesia Ucapnya Apabila klub tersebut Sebagai wakil Indonesia Yang harus selalu disupport Perjalanannya Di Piala AFC 2021 Nanti Nah itulah sobat Sekilas berita dari Persib Bandung Mohon maaf Bila ada kata yang salah Dan kurang berkenan Dan jangan lupa sobat Like dan subscribe video ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih